Marvel and welcome to Marvel Gaming kabar kalian semua semoga baik-baik aja teman-teman dan oke kita lanjutkan untuk Resident Evil 3 remake nya ya teman-teman ya kalau bagi kalian yang tanya oh kok bajunya sama gitu ya karena aku record di sehari yang sama ya teman-teman ya jadi nanggung gitu kan sekalian record untuk 2 video ya biar kita bisa buat untuk part 3 nya ya teman-teman ya supaya ngejar waktu juga ngejar konten juga ya teman-teman ya oke jadi kemarin terakhir Jill berhasil meneluskan diberi kejaran Nemesis gitu ya dan disuruh kembali oleh Carlos ya dan ya yaudah teman-teman gak tau ini sampe mana dan bakalan dikejar lagi atau engga yaudah langsung aja ke permainannya alright and here we go ya teman-teman ya kemarin sampe sini dan Jill sekarat by the way oke kita gabungin aja untuk ini aduh salah kita gabungin dulu supaya dapet peluru tambahan gitu lah oke kita bisa save oke oke cabut lagi teman-teman semoga gak ada apa-apa ini teman-teman oke kita suruh kembali lagi ke Carlos bagi kalian yang belum tau jalan ceritanya silahkan klik link di bawah ya teman-teman ya supaya kalian semua tau jalan ceritanya mohon maaf sulit untuk ngomongnya apa namanya cutscene lagi ya teman-teman ya wah ini si monyet nih oh Nikolai ini kamu merendahkan wanita kamu hati-hati kamu kalau ngomong Nikolai kan maunya dan si Nikolai emang jahat dan ini pasti musuh di racing level 3 yang jadul juga musuh si Nikolai itu yang temennya si Jill cuman si Carlos wah ah liat teman-teman wah keluar lagi si Jill wah udah gila ini dikejar-kejar Nemesis ini pasti ini ah kan bener kan ah oke kita ulangin lagi teman-teman oh oke kalau ini bisa ya kita go cek mewek gitu oke kita kamu kita setrom listrik dulu supaya dia bisa menghambat jalannya si kampret ya MTW oh ini ada bisa kita ledakin nih tunggu dulu aja tunggu dulu aja tunggu si monyet kesini nih kita ledakin nih si monyetnya gak ada mati-mati lagi gitu sini lunyet sini lunyet gak usah ngitip-ngitip lunyet mampus lunyet oh kita dapet lagi mampus makanya jangan sok-sok kamu wah oke betul-betul kita saatnya kita cabut gitu loh teman-teman buruk-buru-buru-buru-buru itu si monyet buruk bangun lagi tuh buruk-buru Jill Jill buruk oke touch-in teman-teman huh tegang selalu tegang gitu loh BCB itu crash jalan level 3 seru juga sama ada si fucking nemesis ini teman-teman sorry kalau kasar teman-teman mohon maaf oke saatnya kita cabut teman-teman timbang si monyet datang lagi ayo alright tutup buruk Jill oke buruk buruk oke clear ya udah ditutup sama si Jill Valentine alright Carlos hmm kehilangan sinyal nih pasti ini di bawah god soalnya btw ini apa kita buka lagi dari nemesis ya kado terindah dari nemesis terima kasih nemesis oke dapet ini kita bisa combine oke kita cek dulu kesini RPD oke gak ada apa-apa oh tempat safe ternyata oke huh oke oke dapet handgun sama shotgun shell oke kita rapi-rapiin dulu sebentar ini kita bisa gabungin oke kita simpen aja oke lanjut lagi teman-teman oh ada map nih oke ini kita pake dulu aja biar gak sekarat dan kita cabut lagi gitu loh let's go kemana ini jalannya teman-teman eh btw kok aku lihat sesuatu kan ada hype pouch lagi gitu loh oke kita bisa ambil mungkin teman-teman ah ada suara apa itu teman-teman kan ada suara apa itu gitu oke btw ini ada pintu increase work security ah ini kita harus cari kan harus cari baterai gitu buat buka pintunya gitu berarti kita harus turun ke bawah sini btw ini kan biru semua berarti gak ada apa-apa yaudah kita turun gitu yah dan akhirnya kembali lagi ke bawah god gitu seperti resident oke dapet grenade seperti resident level 2 ya oke ada dua jalan btw mungkin kita kesini dulu saya cek dulu ah ada apa itu teman-teman wah 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 gila itu monster apaan itu teman-teman baik-baik oke kita shock gun ini kita shock gun wah gak mati loh wah itu monster apaan itu cabut 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 mungkin tunggu dia manap aja kali ya mampus lunyat sini lunyat kok kerat gak mati-mati clear ya teman-teman ini monster apaan teman-teman tuh ada tangannya seperti ayam gitu loh seperti ayam begini gitu loh tapi ngeri gitu loh besar langsung manap gitu loh oke kita kesini dulu semoga gak ada apa-apa kita cek oh ada tangga ada pintu ke atas kita cek dulu ada apa dalam RPD oke gak ada apa-apa oh apaan nih explosive B what is that gitu loh combine with explosive A to create flame around or combine with another explosive B to make a seat around oh ini peluru apa ini oh itu dia peluru ini pasti teman-teman makan MGL grenade launcher gitu seru ini teman-teman dapet grenade launcher gitu lebih keren daripada punya si clear feel ya pokoknya oke kita baca dulu invoice from gun shop kendo oke oke clear oke kita mungkin simpan ini aja ini juga gak penting ya oke lanjut lagi teman-teman kita dapet grenade launcher yang keren gitu pokoknya ya loh kok belum kita pasang BTB oke kita pasang di tiga dulu ya dan turunnya cuman dua ini cuman dapet flame round gitu kan yaudah gak apa-apa kita lanjut lagi gitu wah ada dia lagi loh tunggu tunggu dia buka mulut kita tembak pake ini mampus lunyat mati harusnya mati kalau gak mati kerat nih si monyet mati lunyat mati lunyat wah aku kira gak mati loh teman-teman aku kira gak mati gitu loh oke clear si monyet mati yaudah gitu loh lanjut lagi ada jalan ke kiri ke kanan oke ada jalan ke kanan ya memasuki air terjun itu ya BTW kita jaga-jaga siapa tau ada di si monyet oke gak ada ya oke gak ada ada sesuatu tapi tuh kita tembak dulu wah ada zombie ini oke gak hidup teman-teman dapet gunpowder dapet show guncell oke sama notes ya oke clear lanjut lagi untuk mencari mencari baterainya ya teman-teman let's go wah still ada gitu loh si monyet si monyet hmm mampus pokoknya harus jaga jarak sama monster ini teman-teman kalau aku baca-baca ini sekali sekali hit die kita teman-teman wah gak mati udah gila oke clear pastikan dia mati dulu pokoknya teman-teman let's go hardcore mod gitu oke dapet flame round lagi oke kita bisa reload ke sininya terus kita bisa naik ke atas let's go you are PD oke gak ada apa-apa teman-teman oh ini nih baterainya teman-teman oke kita pindah ke atas dulu supaya gampang ya oke terus kita cek-cek dulu karena masih merah high grid gunpowder wah ini harus pakai lock klik gitu clear kita buka dulu explosive A jadi explosive B sekarang explosive A ijo gitu ya oke kita cek dulu dapet gunpowder oh terus ini ada hill-hillan green hub terus apa ini a love ladder what my little darling ya oke lah mungkin itu suatu pesan untuk anaknya atau orang tercinta ya teman-teman karena disini terjebak zombie gitu mungkin ya oke betul-betul-betul biru semua saatnya kita lanjut gitu loh berarti kita udah dapet baterainya kita bisa membuka pikir yang di bawah ya teman-teman ya nah tapi ingat pasti tidak semudah itu ini pasti lihat pasti tidak semudah itu nah kan muncul lagi semuanya sudah jelas gitu kita amanin dulu nih semuanya kita bakar kita cabut gitu gak usah diurusin gitu males gitu loh oke betul-betul ini peluru tinggal satu sekarat yaudah kita pakai shotgun aja nih ah kan muncul lagi gitu setil gitu muncul mampus hampir aja kena teman-teman bentar jaga jarak wah yang sana masih hidup juga itu teman-teman wah dua gimana coba ini wah gila ada dua ini gimana coba oke satu mati teman-teman tinggal satu doang oke clear ya mati ya teman-teman ya tinggal cabut tinggal cabut tinggal cabut wah banyak banget begitu teman-teman alah gimana coba oke berarti kita kesini ya teman-teman ya oh itu ada pintu yang bisa kita buka gitu loh oke kita pasangkan untuk baterainya kita masuk dulu kesini terus gimana ini teman-teman wah still ada lagi bakar kalau ini gak bisa gitu kalau gak mati kita buruk mati nyet mati nyet oke clear aduh peluru sekarat semua lagi gimana coba eh udahlah gak apa-apalah teman-teman loh terus gimana nih baterainya kok ada lagi oke kita cari jalan lain dulu ya oh ini bisa dibuka teman-teman oke oh dibuka terus kita bisa ambil baterainya lagi oke clear semudah itu gitu teka-tekinya gitu oke ini gak tau kenapa kok macet sendiri barusannya rekodanku gak paham aku oke terus kita bisa buka yang sini clear kita bisa buka and RPD oh ini tempat yang tadi yang ada high pouch aku lihat di depan itu teman-teman oke kita dapet high pouch dapet explosive eh kita cek oh masih merah cek dulu lagi oke dapet gunpowder oke ada biru yaudah lanjut lagi ya teman-teman kita singkirin dulu ini clear kita ambil dulu untuk baterainya lagi karena masih butuh gitu loh teman-teman ya kita kemana ini kesini kah oh ya ada tangga ke bawah ya kita bisa ke bawah berarti teman-teman oke clear terus sampai dimana oh sampai tempat sini lagi ya teman-teman ya let's go finally itu teka-tekinya terpecahkan gitu let's go kemana ini kita ayo jil jangan pake lama ayo oh ada telepon dari Carlos lagi oh akhirnya ada sinyal ya by the way teman-teman ya ouch gitu i lost him i lost him oke uh ada tangga teman-teman udah buruk buruk Carlos mau manjat nih ke atas nih oh bukan wah udah gila si monyet keluar lagi pake apa itu teman-teman wah pake clam tower udah gila gitu loh cabut 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 nih teman-teman kalau gak cabut modern aduh ini kok sulit itu loh dihindarin ah cengkel gitu loh still kegigit gitu loh wah wah bener teman-teman wah udah gila lemesnya oke ada tempat begituan merah kita cek-cek dulu mungkin kita gabungin aja dulu satu oke dapet explosive round ya teman-teman ya oke kita bisa reloadkan dulu kita dapet green hub mau gak mau pake ini teman-teman udah sekarat gini gimana coba oke terus ya udah kita simpen-simpen dulu aja ini clear udah lah harus pula kita cabut lagi oh tunggu dulu kita mungkin lengkapi dulu pake 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 hand granite mungkin ya teman-teman ya siapa tau kita ngelawan demesis gitu kerat soalnya demesisnya oke gak usah save ya ini pisau kayaknya gak butuh aduh banyak zombie udah cabut gak tau dah bodo amat udah kegigit terus gimana coba gak bisa dihindarin itu terus gimana coba teman-teman yaudahlah gak tau lah teman-teman sekarat mampus gini gimana coba dikejar-kejar demesis gitu ya maklum lah teman-teman ya mode hardcore gitu soalnya maaf ya kalau cukup teman-teman tuh kan pake flametower gitu terus gimana coba ini pasti habis nih ngelawan si monyet ini udah feeling aku ini sekarat lagi yang gimana coba oh kan muncul lagi oh cabut-cabut jil-jil cabut jil wah udah gila itu si monyet cabut-jil cabut-jil wah monyet monyet emang sulit gitu hidupnya jil gitu diincir sama demesis gitu coba gimana buruk-buru buruk-buru tempatnya buruk-buru kebakar nih monyet emang si demesis sekaret gitu wah kacin temen-temen buruk-buru buruk-buru jil-jil bisa jil bisa jil oke nyaris temen-temen hidupnya jil itu hoki pokoknya gitu aduh oke biru ini ada apa catetan ya temen-temen temen-temen ya mau gak mau kita pakai hililan lagi ini habis lama-lama hililannya tipis gitu hililannya oke soalnya kita ke atas gitu ini pasti lawan si nemesong pasti lihat kan cutscene gitu pasti muncul nih wah kan muncul udah jelas gitu ketebak gitu melawan gitu dilawan si monyet nih wah nyembur api nyembur api oke wah oke kita bisa ambil-ambilin dulu mungkin untuk barang-barangnya waduh kebakar lagi aduh gak bisa menghindar alah mati ini temen-temen aduh gimana cobaan ini kita pakai inni aja temen-temen mampus lenyet kita bisa tembak pakai granite launch gitu oke wah dapet peluru lagi by the way si monyet ngejar gitu by the way temen-temen ini mampus lenyet aduh salah 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 temen-temen oke baik temen-temen maaf mohon maaf kalau ngulangin lagi gitu yang penting udah tahu udah tahu caranya yaudah gitu let's go udah kita skip aja kita bunuh si monyet ini mampus lenyet oke kita bisa ambil dulu ininya cabut cabut awas dan kena bakaran apinya goblok banget si monyetnya oke ambil dulu si kerat monyet ini kita bisa reload dulu by the way wah wah gak meledak kita harus insert tankenya temen-temen supaya meledak gitu untuk tankenya si monyet ini wah reload tenang salam zil kita mampus lo meledak temen-temen by the way itu tankenya udah meledak oke biru semua temen-temen kita bisa reload dulu still hidup itu pasti si monyet nah kan still hidup gitu aneh gitu oke kita tunggu disini kita bisa tembaknya dulu oke clear saatnya kita pakai grenade untuk membunuh dia gitu hmm mampus nanya gak mati loh begituan oke berarti dia mati temen-temen wuh kita kasih isi itu gitu loh cuma tadi lagi ya hoki aja gitu aku jadi mati finally masuk aduh ini hati-hati jil hati-hati kamu jatuh jil hati-hati oh kan aduh 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 jatuh 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 aduh awas-awas itu atas kamu jil sumpah sumpah hidupnya jil penuh hoki dari awal game sampai sekarang penuh hoki gitu nyaris mati gitu nyaris die gitu loh mampus dulu nemesisnya akhirnya kita bisa berhasil mengalahkan nemesis yang flame tower gitu loh tapi gak mungkin semudah itu sih pasti masih hidup dia udah tebakanku si Carlos hubungin lagi loud and clear loud and clear gak mungkin aku jil pasti dia masih hidup itu gak mungkin mati semudah itu keret itu sinemesis kamu pikir oh ada peluru temen-temen baik-baik yaudah ada bacot ah Carlos yuk yaudah oke kita ambil peluru oke udah biru semua kita bisa ke atas ini mungkin ya temen-temen ya let's go loh tunggu dulu ini kok kayaknya aku tau tempat ini temen-temen itu kan gun shop kendo dan di bawah sini kalau gak salah parking garage-nya RPD temen-temen nah kan ini RPD temen-temen kan aku bilang juga apa temen-temen jadi resident evil resident evil 3 tuh ceritanya sebelum resident evil 2 terjadi gitu jadi resident evil 3 tuh outbreak duluan terus si jil berhasil keluar dari raccoon city baru si leon sama si clear masuk ke raccoon city jadinya begitu temen-temen ini ngomong-ngomong raccoon city kok banyak zombie gitu kita ya aku melihat tank disini kita pancing dulu si monyet semuanya ini biar ngumpul jadi satu terus kita tembak tuh kan ini kan parking garage-nya resident evil 2 gitu loh temen-temen ya jadi kalau kalian belum tahu jalan ceritanya silahkan klik link di deskripsi di bawah wajib gitu temen-temen supaya kalian tahu jalan ceritanya oke mereka semua udah ngantri berhasil miskin ya kita tembak aja modarnya cabut gitu loh mohon maaf ya kalau baru saja ada kata-kata yang salah ya temen-temen ya oke ini masih merah kita coba cek dulu ke bawah ya ke parking garage ya siapa tau kita bisa masuk ke parking garage-nya tuh kan ini kan parking garage gitu parking garage-nya RPD gitu si Leon muncul dari sana gitu terus banyak anjing-anjing kan disini temen-temen oh baca-baca ada apa ini temen-temen kita cek dulu oke dapet sesuatu hybrid gunpowder oke kan yaudah gitu mungkin nanti kita bisa ke RPD ya temen-temen ya soalnya kalau cerita di resident evil 3 yang jadul PS1 itu kita bisa masuk ke sana gitu tapi ini gak tau dan bete-betah biru semua gitu dan kita mungkin ke gunship kendo gitu kan kalau kalian masih ingat di resident evil 2 kan si clear lewat sini kan lewat ke atas sana terus si Leon masuk ke gunship kendo ini mungkin si Jill juga ke gunship kendo atau kesini ya betul oh di kunci betul mungkin kesini dulu ya temen-temen kita cek gunship kendo you are PD oh gak ada apa-apa temen-temen oh ini aku melihat sesuatu explosive B dapet green help wah apa nih oh dapet semi auto barrel sword gun sama kayak punya si Leon ya si Leon juga dapet disini gitu temen-temen oke mungkin kita bisa gabungin untuk soganya dulu oke jadi pelurunya jadi 6 ya baik-baik temen-temen oke ada ya ada explosive A terus dapet handgun ammo masih merah kita cek dulu oh ini dia ada gunpowder gitu ada gunpowder yaudah lanjut let's go oh itu dia kuncinya temen-temen let's go oh untuk katsinya masih sama kayak si Leon ya kalau si Leon juga ditodong sdk sama si Kendo ya Jill juga ternyata sama oke cuman bedanya wah ini nih tuh ada suara batuk tuh temen-temen kan oh paham aku paham aku paham jalan ceritanya jadi si Kendo oke 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 tuh kan ada suara daddy gitu kan ini kan anaknya si Kendo gitu yang ketularan itu loh temen-temen kalau kalian lihat di Resident Evil 2 waktu Leon itu oh jadi kalau Leon sama si Ada lewat sini berarti si Jill suruh ngambil kunci ini aduh kok penuh ntar aku simpen-simen dulu mungkin kita simpen-simen dulu ini oke ini juga kita simpen coba kita gabungin yang 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 eksplosif B sama eksplosif B jadi apa gitu oh exit round kayak punya si Claire Redfield gitu oke kita bisa simpen aja ini kita simpen kita simpen pisahnya juga disimpen aja pisahnya gak penting gitu loh ya utilah temen-temen let's go kita bisa ambil sekarang oke kita kasih depan dulu nah gini oke oke kita lanjut lagi ya temen-temen ya kita berarti balik lagi gitu jadi si Kendo tuh tampak menutup-nutupi sesuatu supaya Jill gak tau gitu karena kalau Kendo sama Jill itu tau mereka saling saling kenal temen-temen kalau sama si Leon kan enggak jadi si Kendo ya menodongkan senjatanya kalau si Jill sama si Jill kan kenal di cerita Resident Evil 3 yang jadul gitu loh temen-temen oke lah kita lanjut lagi ya temen-temen ya kalau di jalan ceritain panjang pokoknya temen-temen ya jadi si Kendo itu yang menyetok senjata-senjata RPD di RPD gitu jadi si Kendo itu gunsmith ya pembuat senjata yang menyetok di RPD gitu lah stok senjata-senjata RPD itu di stok sama si Kendo ceritanya begitu oke btw ada redhub kita ambil dulu kita bisa gabungin let's go wah berubah si monyet ini harus cepet-cepet nih hmm hmm mau yang menyet harus cepet-cepet kalau enggak itu keburu berubah sulit gitu kerat gitu RPD oke enggak ada apa-apa temen-temen di dapur dari rumah gitu oh ada dia lagi males hmm mampus lenyat kamu mau apa kenapa oke clear mati temen-temen oke kita keluar wah perasaanku enggak enak temen-temen mungkin kita ke atas aja lah temen-temen ya perasaanku enggak enak beneran kita ke atas dulu kita cek oke enggak ada apa-apa kan bener ada sesuatu kan untuk ngaku cek gitu loh dapet apakah ini enggak tahu juga ya oh lumayan dapet explosive round jadi kita bisa reload dulu Reconstem Reader's Column hmm 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 enggak penting oke biru semua setidaknya kita cabut let's go gitu loh oke siapkan mental dulu pasti abis ini enggak tahu akan ada apa ya ini temen-temen ya pasti itu fix coba ya fix itu ah kan bener muncul lagi si monyet pake roket launcher gitu coba gimana coba kita go cek aja kita go cek kita go cek wah udah gila terus gimana coba nyet eh hampir aja kena temen-temen ah cabut 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 coba gimana coba aduh kena eh hampir kena temen-temen go cek go cek jill jill cabut cabut buruk buruk wuuuh bertahan jill bertahan jill udah gila loh tadi pake flame tower sekarang pake roket launcher gimana coba temen-temen udah gila ini lama-lama ini temen-temen udah buruk-buruk cepet-cepet tuh kan muncul lagi gitu coba 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 go cek go cek go cek go cek aduh kena 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 go cek go cek go cek wuuuh wah gak gila kena nih pasti jill nah kan wah gila sih nemesis sih si jill diudak diudak gak dikasih nafas dari tadi dikejar wah gimana ini temen-temen wah sekarat si jill ini fix sekarat lah gimana coba aduh dikejar terus sama nemesis kumaha gitu itu btw ada sesuatu kita ambil dulu loh dapet first aid spray kita cek dulu nyawa gitu masih aman gak nyawanya oh masih fan ya udah gak apa-apa itu nemesisnya dari sana ya btw ya oke aduh kasian nih si jill cantik-cantik diburu gitu sama monster jelek gitu loh gimana coba oke saatnya kita cabut gitu loh temen-temen oh alah kembali lagi kesini gitu still kembali lagi gitu kan kembali lagi ke tempat sini gitu oke oke si carlos menyuruh jill untuk kembali lagi ya sana kebakar berarti kita harus turun wah udah kebakar semua gini gimana coba gitu oke setnya kita cabut nih semoga ada nemesis gitu loh wah kan ini nemesisnya nah kan wah udah gila udah gila udah gila cabut 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 jill wah udah gila dikejar gede gitu gimana coba cabut 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 wah udah gila ini gimana coba itu di roket gitu sama si nemesis gitu loh anjir emang dia wah muncul dia kan muncul kan saatnya kita bom aja nih bom 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 jill jill bom mampus oke dia mati untuk keempat kalinya ya kita ambil dulu kita dapet pesengon gitu dari sinemesis gitu saya cabut saya cabut saya cabut kita buka dulu gitu dapet apa oh mayan dapet flame round gitu kan udah saya cabut temen temen oke cukup mudah membunuh si nemesis tinggal 1 kali bom die gitu temen temen oh itu dia itu dia si carlos let's go let's go wah muncul lagi semuanya kan muncul lagi oke kacin temen temen still muncul gitu loh semuanya gak paham maku mah apa ya wah kan mampus lu jad mampus udah jangan romantis romantisan dulu gitu semuanya masih hidup udah cabut carlos itu kerat itu monster kerat itu mampus lu ngetes si carlos ngetes si nemesis gitu hati-hati gitu loh oke monyet buru los nanti keburu-buru tiba-tiba dia dang gitu lagi muncul dari belakang modar gitu gitu yaudah gitu yaudah buru-buru gitu loh kembali lagi ke tempat ini gitu kan tempat save-save-an kita pertama teman-teman oke lah kita ikutin si carlos aja ya btw oke oke yaudah buru carlos hayu 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 biar gak kelamaan hayu terus kemana nih oh kebawah teman-teman oke eh ini kok mukanya sama kayak si killjoy yang di valoran gitu oke lah let's go oh mereka udah pada nungguin btw oke let's go ini si Mikhail ya dan satunya gak tau siapa ini yang negro itu gak tau siapa ya teman-teman oh Tyrell namanya teman-teman oke 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 eh dan si carlos sombom ya kan teman-teman oke oke ini si monyet ini jengkel aku sama orang ini gitu tampol gitu Jill tembak pake shotgun gitu let's go mayakan bacot gitu oke jadi si Nikolai Michael sama si Jill itu berangkat duluan naik kereta ya dan si carlos sama si Tyrell itu disuruh sama michael untuk mencari saintis katanya yang bernama Nathaniel budd gitu teman-teman jadi mereka beda misi gitu kan oke dan Jill terpisah dengan carlos ya aduh aku gak yakin ini si Jill bersama si Nikolai ini si Nikolai itu jahat gitu kalau gak salah teman-teman kalau si michael baik dia si Nikolai ini yang jahat teman-teman oke kita lihat kacinya dulu aja teman-teman kan wah muncul lagi ini semuanya pasti muncul lagi nih fix kan muncul lagi gitu si keret monyet ini kan muncul lagi gitu si monyet gimana coba wah ini si monyet ini bener-bener nih tentaklenya tembus teman-teman waduh wah ini si Nikolai bener-bener sih ini bener-bener ini si Nikolai emang wah what RPD wah ini kita ini kelihatannya kita pakai si carlos ini teman-teman oke ini kelihatannya kita pakai carlos ini teman-teman fix kita pakai carlos ini teman-teman fix soalnya tadi cutscene terakhir kan cicil terpental dari kereta gitu loh teman-teman keretanya meleduk gitu loh nah kan wah kembali lagi ke RPD teman-teman ini kan tempat dimana si Clear masuk lewat sini kan teman-teman ah oke lah mungkin dulu dari video saya kali ini ya teman-teman aku lanjutin di next video aja ya untuk part RPD untuk partnya si carlos ini ya teman-teman ya yaudah lah teman-teman pokoknya sampai sini teman-teman untuk ceritanya jadi si Jill terpental dari keretanya dan ternyata si Nikolai jahat ya dan si Michael mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan si Jill ya dari serangan Demesis gitu ya yaudah teman-teman thank you for watching jangan lupa kalian like komen dan share ke teman-teman kalau ada Marvel Official disini jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi untuk notifikasi-notifikasi terbaru dari channel saya stay tune terus di channel saya I'm Marvel and stay cool selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati